keadilan bagi seluruh rakyat youtube short nah mungkin kalian akan bertanya-tanya apa sih maksudnya dan tujuan dari video ini apa sih yuk kita akan bahas di video kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini saya akan membahas sesuatu yang mungkin sedang rame dibicarakan dan cukup menarik nih dan bahkan ini juga berdampak buruk bagi sebagian orang yang fokus di konten short teman-teman nah kenapa saya bilang ini soal keadilan youtube short karena banyak yang bilang youtube short itu penghasilannya sangat kecil banyak yang bilang juga youtube short itu gak worth it banget buat dikerjain karena youtube short itu ya cuman alat iseng-iseng aja untuk bersaing dengan tiktok tapi banyak juga yang tidak memikirkan aspek-aspek lain yang mungkin ternyata itu merupakan aspek yang sangat penting dan akan saya bahas di video kali ini jadi pastikan kalian tonton video kali ini agar teman-teman tidak mudah dibodoh-bodohin dan agar juga teman-teman tidak mudah terpengaruh oleh orang-orang dan harapan saya buat teman-teman yang sudah terlanjur ngedown mentalnya yang sudah terlanjur putus asa dan lain sebagainya bisa mulai untuk bangkit lagi dan bisa berpikir secara kritis bener gak sih worth it gak sih apple to apple gak sih membandingkan antara video biasa dengan video short soal penghasilan yuk teman-teman kita akan mulai aja dulu pertama-tama saya ingin mengenalkan kalian bahwa youtube short bisa loh memiliki penghasilan yang luar biasa sebagai contoh teman-teman ya ini merupakan sebuah channel namanya channelnya adalah shakes beliau di bulan februari ini dan belum genap satu bulan beliau bisa mendapatkan 3.900 USD artinya sekitar mungkin kalau dirupiahkan sekitar 48 atau 58 juta ya kalian bisa hitung sendiri kalian kalikan 15 ribu aja nah ini merupakan channel beliau beliau berfokus pada video short video shortnya seperti ini ya tidak menampilkan wajah hanya membahas sesuatu yang sedang viral dan lain sebagainya tapi beliau bisa mendapatkan penghasilan yang sangat-sangat besar nah oke itu mungkin contoh luar negeri bagaimana dengan contoh orang Indonesia ada juga kok salah satunya adalah bank terisatia charlitos kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol dengan beliau dan beliau alhamdulillah bisa mendapatkan penghasilan lebih dari 20 juta setiap bulannya dari konten shortnya ini waktu bonus kemarin beliau memang sudah bisa mendapatkan 20 juta nah ini mulai adsense mulai bisa dimonetisasi beliau tetap bisa mendapatkan penghasilan 20 juta setiap bulannya teman-teman nah ini ya teman-teman ya jadi buat teman-teman lain yang masih meragukan youtube short coba teman-teman renungkan dan tonton video ini sampai akhir agar teman-teman punya perspektif lain punya pandangan lain terkait cara menghasilkan uang dari youtube short seperti ini nah mungkin akan banyak yang bilang ya teman-teman ya kalau memang cara seperti ini bisa menghasilkan kalau short seperti ini bisa menghasilkan kenapa saya sendiri tidak membuat shortnya kenapa saya sendiri tidak membuat channel seperti ini yang mana bisa menghasilkan 58 juta setiap bulannya gini deh teman-teman ya dari kelima channel youtube saya alhamdulillah per bulan saya sudah lebih-lebih dari cukup dan alhamdulillah sudah bisa mendapatkan lebih dari 3.900 dolar seperti ini setiap bulannya nah kalau kalian suruh saya untuk membuat channel short seperti ini mau dikemanakan kelima channel saya logisnya sih seperti ini ya kalau misalnya kalian sudah ada uang dalam genggaman itu lebih dari 58 juta apakah kalian rela melepaskan uang itu nantinya uang itu akan turun demi untuk sesuatu yang baru yang akan kalian bangun dan belum tentu langsung dapat hasilnya saya rasa semua orang tidak akan melakukannya kecuali memang penghasilan dari sebelumnya itu terus menurun 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 dan gak stabil dan akhirnya akan habis nah bolehlah dia boleh mundur satu langkah untuk bisa berlari ke depan sampai 100 langkah itu gak apa-apa tapi kalau sekarang sesuatu itu yang masih berkembang dan nanjak ditinggalkan demi mencoba sesuatu yang baru nah ini kayaknya gak masuk akal ya yang ada adalah membangun sesuatu yang sudah berkembang tadi tetap sambil membangun merintis sesuatu yang baru nah ini yang saya lakukan emang kalian pikir saya bikin short itu buat apa? ya buat riset ya juga buat untuk menghasilkan uang dan juga buat mendapatkan traffic yang lebih banyak lagi ya jadi pola pikirnya jangan sesimpel itu jangan sependek itu mikirnya mikirnya itu harus jangka panjang mikirnya harus luas gitu ya teman-teman ya tujuan beberapa hari yang lalu sebuah video yang membahas tentang channel Sik ini tujuan saya adalah untuk share kepada teman-teman bahwa di luar negeri sana ada loh orang-orang yang menggunakan cara yang sama memanfaatkan google trending terus kemudian memanfaatkan game seperti minecraft ini dan membahas sesuatu yang lagi viral tanpa harus menampilkan wajah itu bisa mendapatkan penghasilan yang tinggi juga dari short tapi banyak orang yang bilang wah itu mah susah, itu mah sulit karena itu channel luar negeri dan lain sebagainya nah sekarang teman-teman bisa perhatikan bank Trisate Charlitos ini orang Indonesia kok tapi bisa mendapatkan lebih dari 20 juta memang sih penghasilannya jauh beda karena ya kalian gak boleh samakan lah ya penonton Indonesia dan penonton luar negeri perusahaan di Indonesia dan perusahaan di luar negeri yang mana perusahaan di luar negeri tentunya memiliki biaya iklan yang lebih besar juga serta akan meningkatkan nilai RPM kalian dibandingkan penurusan Indonesia yang RPMnya cenderung jauh-jauh lebih rendah dibandingkan dari luar negeri oleh karena itulah gak sedikit orang-orang Indonesia yang membuat sebuah channel yang memang targetnya adalah orang luar negeri sehingga bisa mendapatkan RPM yang maksimal nah kalau dibandingkan teman-teman tentang dari channel 6 tadi ya ini dengan angka segini dengan views total segini itu beliau itu sekitar RPMnya sekitar 780an nah sedangkan dari bank Trisatia Charlitos ini RPMnya mungkin sangat rendah tapi beliau dengan usahanya bisa meningkatkan penghasilannya hingga sampai lebih dari 20 juta ya mungkin RPM yang beliau dapatkan sekitar 260 rupiah sampai 100 rupiah aja itu gak banyak tapi views yang dia dapatkan itu sangat-sangat banyak teman-teman nah sekarang seperti ini teman-teman ya beliau bisa melakukan semua ini itu juga dengan usaha dan kerja kerasnya nih kalian coba perhatikan ya dalam 30 hari terakhir beliau sudah memproduksi 367 video yang sudah di upload di konten shortnya artinya 30 hari kalau misalnya 367 kalian bagi 30 itu kan 10 lebih ya jadi beliau setiap hari itu upload 10 video jadi buat teman-teman yang meremehkan short yang memandang short itu viewsnya susah kalian bisa upload berapa setiap hari kalau kalian cuma bisa upload cuma 1, 2 terus kemudian kalian ngeluh penghasilan short kecil ya usaha kalian kurang aja ya teman-teman ya beliau aja yang sudah channelnya besar yang penghasilannya besar sehari bisa upload 10 video oke mungkin akan ada sangkalan-sangkalan dan alasan-alasan lagi bagi kalian saya kan sibuk kerja saya kan cuma ada waktu sampingan yaudah kalau teman-teman sibuk kerja waktunya juga terbatas jangan dong berharap sesuatu yang instan yang cepat bisa kalian dapatkan pelan-pelan saja sambil kalian bekerja sambil kalian bangun channel kalian secara perlahan ya insya Allah pasti akan ada hasilnya entah itu mungkin sebulan, dua bulan, tiga bulan atau bahkan satu tahun ya kalian harus sadar posisi kalian kalau kalian memang tidak bisa meluangkan waktu kalian lebih dari orang lain ya jangan menuntut kalian untuk bisa segera kayak orang lain ya beliau upload sehari mungkin 10 sampai 13 video kalian cuma 3 video selisih 10 loh masa iya kalian mau berharap bisa mendapatkan penghasilan yang sama seperti beliau ini ya teman-teman nah kalau channel 6 ini ini kalau kita perhatikan saya cek rata-rata beliau juga upload 3 sampai 5 video kok setiap hari mungkin lebih sedikit tapi penghasilannya lebih besar ya karena RPM beliau lebih besar dibandingkan RPM dari konten-konten Indonesia seperti Bang Terisatia Charlitos ini nah mungkin buat orang-orang yang berpikiran short itu gak ada duitnya short itu penghasilannya kecil mereka hanya berpikiran sesempit itu yuk kita lihat analoginya ya mereka bilang YouTube short gak adil nih penghasilannya lebih kecil daripada YouTube biasa yuk adil gak adilnya kita akan bahas disini teman-teman nih saya sudah bikin analoginya seperti ini di video biasa dan video short ya video biasa misal kalian membutuhkan tentunya ya minimal mungkin 3 sampai 5 menit akan enggak paja 5 menit lah bahkan ada yang sampai 20 menit nah 1 jam kalian bisa bikin berapa video ya paling ya kalau misalnya itu konten itu ngeditnya susah dan lain sebagainya kalian pasti 1 jam cuma bisa berhasil 2 atau 3 video aja tapi coba bayangkan di video short 1 video paling cuma 30 detik ya gak usah bikin lama-lama 1 jam kalian untuk bisa mendapatkan atau menghasilkan 10 video itu sangat-sangat masuk akal dan sangat-sangat memungkinkan ya kemudian masalah RPM video biasa saya yakin banyak yang belum bisa mendapatkan RPM lebih dari 3000 paling 2000 berapa 1000 berapa nah short itu paling 26 sampai 100 rupiah ya memang sangat kecil berbanding terbalik tapi coba dipikirkan lagi teman-teman ya proses pembuatannya itu misal 1 video aja kalian RPMnya 26 ya kalau kalian bisa bikin 10 video coba deh kalian kalikan 10 aja ya karena apa karena kan per seribu video semakin banyak video yang kalian produksi kalau digabungkan jadi 1 setiap harinya total viewsnya tentunya akan semakin jauh lebih banyak dibandingkan kalian video biasa seperti ini nah balik lagi seberapa effort yang kalian lakukan untuk video biasa kalian bisa berkembang atau seberapa effort kalian untuk bisa bikin video short kalian nah itu harus kalian pertimbangkan waktu dan tenaganya oke buat yang sebagian berpikir bahwa youtube short buang-buang waktu ngerugiin waktu coba saya tanya apakah video kalian video biasa kalian sudah banyak viewsnya atau belum ya kalau misalnya video biasa kalian sudah banyak viewsnya dan sudah bisa gajian rutin yaudah gak apa-apa kalian tinggalkan short fokus aja di video biasa karena itu kan pilihan setiap konten kreator tapi ketika kalian video biasa aja kalian gak mampu terus kemudian kalian susah banget untuk dapetin views apalagi gajian setiap bulan nah kalian mengomentari video short kalian itu sangat kecil penghasilannya bikin semangat drop udah gak semangat lagi bikin putus asa dan lain sebagainya bro sekali lagi saya ingatkan ya kalian video biasa aja susah untuk monetisasi kalian kebantu monetisasi dengan video short kalian ya nah sekarang kalian ngeluh short ini kecil penghasilannya dan kalian ngeluh dan kalian gak semangat lagi nah inilah coba deh direnungkan lagi ini kan sama artinya kalian tidak mensyukuri nikmat yang diberikan kalian bayangkan banyak loh orang di luar sana yang susah payah untuk monetisasi dengan video biasanya dan kalian dengan fokus di short kemarin eh kalian bisa lolos monetisasi itu merupakan sebuah anugerah dan sebuah rezeki loh ingat ya kalau di agama saya kalau kalian tidak mensyukuri nikmat yang diberikan kalian maka ya mana mungkin nikmat kalian akan ditambah justru malah nikmat kalian akan dicabut kembali kalian sudah untung diberikan sesuatu yang mungkin orang lain gak bisa dapatkan tapi sama kalian kalian remehkan dan kalian anggap itu sebuah sesuatu yang remeh nah oke mungkin ini untuk orang-orang yang berhasil monet terus lihat penghasilannya jadi putus asa dan jadi meremehkan nah buat orang yang lain lagi video biasa gak monet-monet video short juga viewsnya gak berhasil-berhasil eh bisanya cuman ngeledekin dan ngeremehin video short doang nah ini kalian perlu evaluasi buat diri kalian inget ya untuk menghasilkan uang dari internet itu yang pertama itu memang tidak bisa instan yang kedua kalian coba deh ini ini merupakan sebuah hal yang memang di luar kuasa kalian untuk bisa atau membuat orang nonton video kalian coba deh kalian kalau misalnya sudah fokus sudah kerja keras coba evaluasi apakah ibadah kalian sedekah kalian amal kalian sudah cukup ya apakah kalian selama ini justru malah gak pernah ibadah gak pernah berdoa berharap langsung sukses tiba-tiba menurut saya ini terlalu sombong ya teman-teman ya coba kalian tingkatkan ibadah kalian mungkin siapa tahu itu adalah jalan pintu keluar kalian dengan kalian meningkatkan ibadah mau ibadah sunah sedekah dan lain sebagainya itu justru akan membuka pintu rezeki kalian dan membuat konten-konten kalian channel-channel kalian video kalian itu mulai banyak mendatangkan views dan mendatangkan penghasilan buat kalian ya teman-teman ya jadi jangan melulu berpikiran hal yang teknis-teknis aja banyak faktor penentu di youtube ini sama seperti kalian tes CPNS kalian pasti tahu kan banyak orang jenius-jenius orang pintar-pintar tes CPNS eh gak keterima ya itu namanya ya hoki-hokian rezeki-rezekian kalau memang rezeki kalian jalannya gak disana dan kalian gak mengetuk pintu langit untuk menurunkan rezeki kepada kalian di jalan itu ya mau gimana gitu loh ya teman-temannya jadi konsepnya jangan mikir adil gak adil gitu jadi kalian banyak meremehkan konten-konten kreator yang fokus di short membuat banyak orang-orang atau konten kreator di short itu merasa putus asa merasa gak semangat lagi dengan statement-statement yang dimunculkan itu sering banget bahkan di grup-grup facebook saya sering banget orang yang ngeledekin konten short katanya gak usah short bikin short lagi percuma short di Indonesia penghasilnya rendah ya gimana ya ketika saya cek channelnya dia aja channelnya belum monetisasi punya 100 subscriber aja dia gak bisa tapi dia bisa menyarankan orang-orang yang sudah monetisasi yang sudah lolos di shortnya untuk gak usah bikin short lagi dan untuk meninggalkan short karena penghasilannya rendah bro ini kan gak masuk akal jadi buat teman-teman yang sekarang fokus di short gak usah terpengaruh orang-orang seperti ini ya kalian fokus aja dengan konten kalian fokus aja dengan karya kalian inget yang menentukan kesuksesan kalian adalah diri kalian sendiri bukan mereka-mereka yang berkomentar negatif kalau kalian tidak sanggup membaca komentar mereka mental kalian terganggu langsung aja block aja atau hidden aja kok ini ya usernya biar mereka gak mengganggu-ganggu lagi yang ngapain kita buang-buang waktu untuk menanggapi hal-hal seperti itu saya tahu ini tidak mudah dan saya pun sendiri juga masih tidak bisa mengandalkan hal tersebut jadi dengan simple aja kadang saya mikir mau bales kadang kesel gitu ya pengen balesin gitu tapi kadang juga buang-buang waktu jadi kadang saya cuma tinggal hide user for this channel dia mau komen apapun sebanyak apapun gak bakal ada orang yang ngelihat jadi dia merasa komentar tapi ternyata gak bakal ada orang yang ngelihat hal tersebut dan kalian juga bisa kok ngefilter komen-komentar negatif itu di filter channel kalian jadi gak akan muncul di list komentar kalian jadi biarkan aja mereka menggong-gong tidak masalah tapi kalian fokus aja di konten kalian ya karena apa? karena saya tahu ketika pemula baru mencoba untuk merintis mendapatkan komentar negatif itu akan sangat berat mengganggu sekali mentalitasnya mengganggu sekali konsistennya dan saya harap itu tidak terjadi bagi kalian semua teman-teman ya jujur video ini saya buat juga asal-asalan video ini saya buat juga tujuan saya adalah ingin mengomentari kejadian-kejadian yang seringkali membuat saya resah dan saya harap teman-teman tidak terkecoh sama komentar-komentar negatif tersebut ya fokus aja di short gak apa-apa kalau kalian memang pengen mendapatkan penghasilan yang lebih dari short gak apa-apa caranya jangan langsung ditinggalkan shortnya ya caranya adalah mungkin kalau kalian sehari upload 5 kali jadi kalian ubah aja forsinya kalian cukup upload sehari 3 kali atau 2 kali bikin 1 video biasa setiap hari juga jadi kalian perlahan bangun bukan dengan mengeluh bukan dengan putus asa tapi coba dengan kerja lebih keras lagi kerja lebih efisien lagi dan lebih memanfaatkan potensi-potensi dan waktu luang kalian ya kalian kerja keras untuk diri kalian sendiri kok bukan untuk bos kalian kalian capek kalian lelah ya untuk kalian sendiri untuk bangun aset digital kalian sendiri bukan untuk orang lain teman-teman ya semoga informasi ini bisa memberikan kalian manfaat dan kembali untuk memberikan kalian semangat lagi please yuk kita semangat lagi gak apa-apa toh saya seperti ini kalau kalian diuntungkan saya juga gak dapat apa-apa kok jadi gak ada ruginya kalian coba ikutin saya tentang bagaimana untuk terus konsisten untuk terus bekerja keras di dalam membangun channel short kalian ya jadi gak adil bener-bener gak adil kalau short disamakan dengan video biasa dari segi cara bikinnya beda dari segi untuk dapatkan viewsnya beda dari segi viewsnya juga beda nah untuk yang ngeluh akhir-akhir ini kenapa views shortnya menurun biasanya dapat 10 ribu dapat ribuan tiba-tiba sekarang sering banget gak dapat menonton nah gak masalah memang sekarang lagi banyak konten-konten short baru dan kalian tinggal terus temukan polanya terus upload aja sehingga kalian menemukan pola-pola yang membuat youtube short kalian bisa bangkit lagi ya jadi jangan berhenti upload hanya karena kalian videonya tidak ada yang nonton tapi teruslah mencari format-format video format-format penjelasan dan terus evaluasi siapa tahu mungkin gambar kalian kurang cerah siapa tahu mungkin intonasi kalian penyampaian itu kurang jelas didengarkan penonton jadi penonton ngeskip siapa tahu pembahasan kalian itu intronya itu kurang menarik atau siapa tahu kalian terlalu berbelit-belit terlalu bahasa-bahasa sehingga membuat orang itu akan meninggalkan video kalian padahal baru nonton di awal-awal jadi mungkin secara tema menarik tapi ketika mendengar kalian menjelaskan itu orang-orang bosen nah akhirnya ngeskip itu akan menyebabkan video kalian akan stuck di situ-situ aja jadi saran saya terus evaluasi bukan mikir yang aneh-aneh bukan mikir cara trik dan lain sebagainya kalian evaluasi kalian tanyakan ke temen kalian kerabat kalian kira-kira penjelasan saya seperti ini sudah enak gak ya kira-kira gambar saya seperti ini sudah bagus gak ya atau kalian coba cari referensi-referensi channel serupa dengan kalian coba ikutin gimana mereka menyampaikan bandingkan dengan konten kalian apa yang harus diperbaiki dan kalian evaluasi satu persatu di situ bukan malah menyerah bukan malah menyalahkan short karena sudah terbukti orang yang bisa berhasil di short sudah banyak orang yang terbukti nah kenapa kalian menyalahkan short dengan ketidakmampuan kalian ya jadi kalau tidak mampu bukan mengejek bukan menghina tapi mencoba evaluasi dan memperbaiki diri kalian oke semoga video ini bisa bermanfaat harapan saya buat teman-teman yang nonton video ini sampai akhir bisa benar-benar mendapatkan manfaat dan maksud saya bisa tersampaikan dengan jelas kepada kalian dan kalian bisa semangat lagi dan bisa mudah untuk memasih uang dari internet amin amin ya rabbal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati